Intro Selamat pagi, salam sejahtera isu hangat pagi ini Najib Nafi minta Muhyiddin tukar hakim dalam KSRC Berita sepenuhnya Bekas Perdana Menteri Najib Razak menafikan dakwaan cuba mempengaruhi Perdana Menteri Muhyiddin Yassin Untuk campur tangan dalam perbicaraan kes rasuah SRC Internasional di peringkat tinggi dan Mahkamah Rayuan Menjawab kenyataan Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan Najib dalam catatan di Facebook berkata Dia hanya berjumpa sekali sahaja dengan Muhyiddin sejak penubuhan Kerajaan Perikatan Nasional Katanya pertemuan itu berlangsung pada Dizembel lalu Dimana dia meminta penjelasan Mengenai isu pengeluaran daripada Akaun 1 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP Najib berkata pertemuan itu berlaku 3 bulan setelah dia dijatuhkan Hukuman oleh Mahkamah Tinggi Sedangkan 3 hakim yang membicarakan Rayuannya hanya dilantik pada bulan April tahun ini Dia juga berkata perhimpunan agung UMNO yang diadakan bulan Mac tahun ini diadakan sebulan Sebelum rayuan itu didengar dan pada masa itu telah memutuskan untuk menarik sokongan daripada PN Jadi macam mana pula saya minta tukar hakim sedangkan hakim belum dilantik Dan UMNO sudah putuskan untuk tarik diri dari PPBM Kata Najib yang menyifatkan Wan Saiful dan Muhyiddin sebagai pembohong besar Ketika perbicaraan di Mahkamah Tinggi Najib berkata Dia bertanya kepada Muhyiddin pada bulan Dizembel sekiranya Ahli Parlimen Pagoh itu Tahu bahwa hakim perbicaraan kes SRC diganti dengan hakim yang baru dilantik setahun selepas perbicaraan kes bermula Bermakna seorang hakim yang baru dilantik ke Mahkamah Sivil Tanpa sebarang pengalaman atau kes jenayah tiba-tiba mengganti hakim sedia ada Untuk kes Mahkamah Tinggi High Profile masa itu Semasa era kerajaan PH katanya Najib juga berkata dia membuat hantaran beberapa kali di Facebook Dan perkara itu merupakan antara isu yang dihujah oleh pegawamnya Najib berkata demikian bagi mengulas hantaran Wan Saifuli Omometik Ucapan Muhyiddin bahwa kerajaan PN Kuku Di tengah-tengah spekulasi bahwa ia telah hilang sokongan majoriti Mengulas lanjut Ahli Parlimen Pekan itu mencabar agar laporan polis dibuat Bagi mendakwa dia telah meminta Muhyiddin untuk menukar hakim bagi kes perbicaraannya Nyatakan bila saya pernah minta Muhyiddin sedangkan sejak awal tahun Saya dan Amno tidak lagi berhasrat bersama kerajaan yang berkali-kali gagal kata Najib Muhyiddin semalam dakwa terdapat beberapa pihak tertentu yang kurang senang Dengan ketegasannya untuk tidak melayan beberapa tuntutan menya Ini termasuk desakan supaya saya mencampuri urusan mahkamah Untuk membebaskan beberapa individu yang sedang didakwa Atas kesalahan jenayah kata Muhyiddin tanpa menyebutkan nama Najib antara 11 Ahli Parlimen Amno Yang pada selasa telah lalu mengadakan sidang media Dan menjahirkan penolakan parti itu terhadap Muhyiddin Selain Najib, 11 Ahli Parlimen itu termasuk 3 lagi Yang sedang menghadapi perbicaraan di mahkamah termasuk Presiden Amno Ahmad Zahid Hamidi Sekian isu hangat pagi ini Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi Bye-bye